Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat daeng Hari ini saya akan coba Lihat salah satu sahabat daeng Yang ngempanin kambing Itu buru-buru Takutnya dia keburu selesai Nah ini lokasi yang waktu itu Saya nge-review beberapa bulan lalu Sekarang sudah rapi ya Bahkan kita akan bikin Disini sawung Buat kita bisa nongkrong Sambil nyari ide Karena saya ingin di lokasi ini Nanti banyak konten kreator yang Tumbuh dalam artian Bukan hanya dalam hal Batu akik tapi alam pun kita bisa liput nanti Nah ini salah satu honornya nih Assalamualaikum Woi subhanallah Oh ngempanin ini nih Rutinitas ini mah ya Banyak juga ini Ada domba ada kambing Apa campur apa domba semua Oh domba semuanya Oh cakep-cakep nih dombanya nih Oh tuh lihat tuh teman-teman Ini memang kita pihara aja Atau memang pada saat ada permintaan Kita ini Jual atau buat koleksi aja Oh ini murni peliharaannya Oh murni peliharaannya ya Murni peliharaannya Oke Udah habis ya Tapi Tidak menutup kemungkinan Kita akan siapkan pada saat permintaannya Ya siapkan Nah ini sekadar kita Apa sekalian kita langsung promosi berarti ya Ada juga sistemnya kalau disini malam Jadi kita titip-titipin di orang Oh bisa juga kayak gitu Oh Oke jadi nanti pada saat ada keturunan Baru kita ambil Bagilah gitu ya Oke siap Tapi intinya kalau ada permintaan Kita bisa layan ya Bisa Untuk domba ya teman-teman Mungkin yang butuh domba Bisa langsung nanti hubungin beliau Nah ini nih Lihat nih Ini si Naruto namanya nih Wih Jangan lai Tanduknya keren banget Ini si Naruto nih Oh si Naruto Wadaw Jantan ya Jantan Wih tanduknya Garut ini mah ya Garut Wih Ini buat ini aja Buat koleksi aja ya Buat hiburan ya Wadaw Rapi banget nih Sampai badan-badannya Usia berapa tahunnya kayak gini Dua Unglak dua ini Dua tahun segini Iya Subhanallah Naruto Eh Naruto Lagi madang dia eh Tuh ternyata saya baru tau Naruto makan rumput ya Aduh mama eh Berarti udah lama juga disini dia Udah lama Pindah kesininya baru Berapa bulan Oh iya Dulu waktu saya kesini kan belum ada nih Ternyata lagi proses pembuatan Setelah jadi baru dipindah Pindah ya Oh oke oke Naruto Cakep badannya nih Tapi ya Lomba adu Lomba adu ya memang tadinya ya Tapi ini memang buat diadu tuh Buat disini gak diadu kan Awalnya sering diaduin Sekarang gak Enggak ya Karena memang jadi Beliau ini Jadiin pejantan aja Nah pejantan Karena beliau ini penyayang binatang nih Jadi Memang khusus di koleksi aja ya Bahkan kita mau nyari ini Gennya ya Nyari bibit barunya nih Mantap Kita sebenernya di daerah mana sih Di daerah Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sagarantan Sagarantan Nah Kebetulan ini kan kunjungan saya disini kan Ke sahabat virus nih Nah ini beliau nih Ownernya nih Dipanggilnya kalau di Rao Bening Bang Apoi ya Bang Ipai Bang Ipai Nah Bang Ipai ini kalau di Rao Bening Dan Owner dari sahabat virus Alhamdulillah Tadi saya sudah perlihatkan ya Itu Lagi progres kita nanti Mau bikin saung Kediaman beliau juga sudah 90% ya Kita bisa silaturahmi disini nanti Alhamdulillah ada rejeki Sehingga Beliau bisa benahi Kediaman beliau Dan ini Perdananya nanti insya Allah Kalau ini kita Sempat kita merapat lagi kesini Enak tempatnya soalnya banyak sawah ya Iya Tuh Saya kemarin itu nanya Teman-teman itu Buang apa Kan buat ikan Katanya kolam ini Ini Oh Berarti disini Tadi malam itu Jadi kita habis ngeliwat Jadi Tulang-tulang ikan itu Dibuang kesini itu Masih ada Buat pakan ikan Ini diisikan apa Kang Ini gurame Oh gurame Oke Berarti sengaja dibikin memanjang ya Sengaja Sehingga Buat ini remput nih Oh iya Tanam rumput Ya ini tanam rumput Aduh Rumput ditanam Ini kambing Wadaw Ini saya baru dengar nih Rumput ditanam Kalau misalkan Kalau tanaman hias Apa rumput hias Biasa Tapi ini buat pakan ya Iya Oh oke Itu tuh Tanam rumput juga tuh Berarti ini Diambil Apa di Basahin Pake air ini Iya Oh Makanya dibikin memanjang Iya Cuman kan ini musim kemarau Iya Lama nih gak hujan Tapi lumayan Ini kan berarti Ngendap begini Bawasannya memang Dia ada mata air dong Kalau dia gak ada mata air Udah habis nih Iya Berarti ada mata airnya nih Cakep juga nih konsepnya nih Jadi anak-anak juga Nanti buat edukasi ya Bisa buat edukasi kan Ada domba Ada pertaniannya juga Ada perikanan Air komplit Udah Ini hidup makmur itu Sebenernya begini Tinggal nikmati hidup udah Nah ini workshop Atau galeri kami Deket dari sini Jadi view nya itu Kandang kambing Dan juga sawah Jadi teman-teman Kalau misalkan main kesini Itu pasti terbayarkan Proses perjalanannya Atau capeknya Dengan ada suasana yang begini Tuh Oh iya bener ini rumput Saya gak tau rumput apa Saya baru liat ini rumputnya nih Dia ditanam rumput ya Buat pakan domba Sehingga pada saat musim kemarau Tidak sulit untuk Mendapatkan pakan tentunya Untuk teman-teman yang pengen liat tayangan Batu Akiknya Bisa liat di channel Warung Inspirasi Batu Akik Dayeng Juragan Akik Dan semua channel saya Nanti kita akan buat Nah kalau ini Saya buat ini Liputan seputar Apa namanya Kediaman sahabat virus Jadi di sahabat virus ini Kita banyak tim Ada total berapa tim Yang kita libatkan Untuk sahabat virus Untuk sementara baru Yang aktif ya Lima yang aktif ya Jadi kapasitas mereka itu Untuk backup beberapa akun kita Karena kita juga banyak akun Yang mensupport penjualan kita ya Jadi mengenai dari Labsternal Imin dan juga offline ya Boleh disebutkan Apa aja channelnya kan Yang pertama itu sahabat virus Yang kedua Sahabat Gamestoon Pokoknya dari sahabat semua ya Oke Sahabat Akik Sahabat Akik Nusantara Permata Dan sahabat Permata Oke Jadi itu yang selama ini Menyukur penjualan kita ya Jadi teman-teman Kalau misalkan masuk ke akun itu Tenang aja insya Allah Karena itu tim kita semua ya Betul Oke Cuman memang Apa namanya Beda-beda yang Backup Sehingga mereka masih punya tanggung jawab ya Dan kita berdayakan pemuda-pemuda disini ya Nah inilah Anak-anak daripada apa namanya Demam game ya Betul Nah main-main game gitu Lebih baik kita arahin Coba cari uang lah Hal positif lah tentunya ya Jadi Belajar ngontek Membangun mindset mereka Untuk bisa interaksi dengan Lingkungan luar tentunya ya Betul Oke Dan itu sudah lama berjalan ya Alhamdulillah Kurang lebih lima bulanan lah Oh alhamdulillah Tapi saya lihat itu pada saat mereka live Apa segala macam Terkesan sudah senior ya Sudah terbiasa ya Ya Karena ada edukasi dari beliau ya Betul Ya oke mantap Jadi ada sisi positifnya juga ya Sehingga anak-anak muda ini Tidak hanya memikirkan Main di luar apa segala macam Tapi Bisa meluangkan waktu Untuk belajar berniaga tentunya ya Belajar tanggung jawab lah intinya Oke oke Berarti Tujuan utamanya lebih ke situ Atau gimana Biar anak-anak ini gimana Biar anak-anak ini Lebih ke apa ya sekarang Menyelamatkan lah Ah betul Generasi muda Dari pengaruhnya itu Ini kan smartphone Iya betul Sama nama gitu Oh Iya betul Orangnya juga harus smart Ya Jadi semuanya smart ya Jadinya ya Oke oke Pinter-pinter Pakai ini nih Jadinya itu harus benar-benar Betul Jadi itu manfaat buat kita ya Bukan hanya sekedar hiburan Yang nantinya akan menyesatkan Tapi Ada nilai positif yang kita bisa ambil Dengan Mencoba belajar berniaga Oke siap Oke saya lanjut Mentar-mentar lagi Jadi itu masukan dari beliau Jadi memang beliau ada visi-misi Makanya anak-anak muda ini kita libatkan Sehingga mereka ini terbiasa Interaksi dengan dunia luar Atau misalkan Transaksi penjualan Dan juga belajar tentang batu akik Sehingga mereka banyak kegiatan-kegiatan positif Agar mereka bisa melupakan Hal-hal negatif lainnya Nah kita sedikit spill-spill nih Kediaman dari sahabat virus nih Ini kediamannya apa namanya Apoy eh lupa Api ipai Oh ada kolamnya nih tuh Kolam renangnya Kan dia punya bocah Dia punya anak kecil kan Saya dengar itu Belum rapi kolamnya aja Daripada berenang mereka Karena Ya hiburan lah ibu anak-anak ya Jadi Keluarga kepala rumah tangga di luar sana Harus kita mempertimbangkan Jangan ego ya Kalau memang anak kita butuh hiburan Seperti ini Siapkan daripada dia jauh-jauh Mendingan kita bikinin di Dekat rumah Tidak harus gede Setengahnya dari ini pun Tidak apa-apa Yang penting Mereka bisa terhibur Nah disini ada kolam ikan Untuk ikan hias Indonesia Saya promosiin langsung channelnya Nah ini ada tahap luar Belum selesai Dan di dalam juga Ubinnya belum rapi Tapi memang ini sudah tahap Penyelesaiannya Kurang lebih 90% lah ini Sudah rapi Dan yang menarik disini Saya senang disini Kenapa? Tempat ibadah dekat Kita mau sholat subuh Sholat isa Sholat maghrib Itu dekat banget Jadi Apa namanya Fasilitas ibadah ini Prioritas Kalau saya lagi berkunjung ke daerah Karena Kalau saya kan lagi berbenah sekarang ini Sudah Apa namanya Tidak mau Lupa Dengan kewajiban utama saya Sehingga Saya harus pertimbangkan juga Nah ini masjidnya Disini ada fasilitas kamar mandi Tempat udu Ya kan Di dalam juga ada beberapa Apa namanya Al-Quran Atau saja ada yang bisa digunakan Atau Mukanah ya Bagi ibu-ibu Atau cewek-cewek Sehingga Kita bisa Apa Sholat kapan aja ya Tuh tempat udu Ada Kamar kecilnya ada Udunya juga disitu Jadi banyak Tuh Ya mudah-mudahan ini Tetap dipertahankan ya Mulai dari kebersihannya Dan juga Fasilitasnya Ini ada kediaman Ini rumahnya nih Tuh cakep ya Dari sampingnya Ini di belakang ini Bukit Ada bukit di belakang Sehingga Ini yang membuat Mahal view nya Karena saya memang suka dengan Perbukitan Pegunungan dan lain-lain nih Tuh Nah Kita Di belakangnya nih Nah ini di belakangnya Ada akses jalan nanti Tembusnya ke sana nih Tuh Jadi ada dua sisi Pintu yang dibuka Di lokasi ini Dua Tiga Tiga Kiri kanan Nama belakang Eh Kiri kanan Nama samping Kiri kanan Nama depan Gimana sih Itu Nah ini Kan bukit nih Tuh Bukit Tuh Mantap kan Nah ini Kalau sudah rapi Semuanya disitu Ada base camp Nanti teman-teman Bisa nongkrong disitu Yang berkunjung kesini Silaturahmi kesini Itu bisa Apa namanya Lebih luasa Untuk menikmati View sawah Dan juga Hidangan disini Itu teman-teman Tinggal menyelesaikan Mau singkong Itu masih ada singkong Di bawah juga banyak Ya kan Jadi tinggal kita cabut Bakar-bakar singkong Untuk konten kreator alam Juga boleh Merapat kesini ya Sampil Sari apa Men support juga Pemuda-pemuda disini Memberikan edukasi Mungkin ya Tuh Nah ini sahabat permata Jadi ada sahabat permata Ada sahabat virus Jadi semuanya Channel kami itu Ada sahabatnya Yang menggunakan Bahasa sahabat Karena sahabat itu Bahasanya global Sehingga kita lebih mudah Apa namanya Berinteraksi Makanya kan Grup yang saya buat itu Sahabat Daimole Kenapa? Karena di dalamnya itu Semuanya sahabat-sahabat Yang selama ini Men support saya juga Oke Itu seputar Vlog yang saya buat Di kediaman Sahabat virus ya Di Sukabumi Jadi bagi teman-teman Yang mungkin Mau silaturahmi monggo Bisa langsung ke lapak kami Di Robening Bisa juga langsung Ke kediaman kami disini Mudah-mudahan Setelah teman-teman kesini Semuanya sudah rapi Sehingga kita bisa Lebih leluasa Untuk Apa namanya Mengambil support-spot disini Bagi teman-teman Yang mungkin Pengen ngonten Nge-review Atau pengen Berselfilia Bisa langsung rapat kesini Oke setelah ini Kita akan buat lagi Video berikutnya Salam satu beradaan Salam dari kami Sahabat-sahabat yang ada disini Termasuk sahabat virus Dan juga timnya Mudah-mudahan Video ini bisa menghibur Dan memberikan informasi Perihal Teman-teman Yang mungkin Mau berkunjung kesini Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kopi gratis Thank you